Aktivis HAM Haris Azhar mendatangi Polda Metro Jaya guna memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut Bin Sarpanjaitan. Sebelumnya mediasi antara kedua pihak gagal. Perseteruan antara Minko Marfus Luhut Bin Sarpanjaitan dengan aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti terus berlanjut. Usai mediasi gagal, Polda Metro Jaya kembali melanjutkan proses hukum kasus pencemaran nama baik yang melipatkan kedua pihak. Pagi tadi, Haris Azhar menyambangi di tereskrimung Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Sementara Fathia baru akan diperiksa selasa besok. Kasus berawal dari sebuah video yang diunggah Haris di kanal Youtube pada 20 Agustus 2021. Dalam video ini, Haris dan Fathia menyebut Luhut bermain di tambang emas blok wabu di Intan, Jaya, Papua. Luhut pun melaporkan keduanya terkait pencemaran nama baik. Selain secara pidana, Luhut juga menggugat keduanya secara perdata sebesar 100 miliar rupiah. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Anyus, Nampur.